Oke kembali lagi bersama saya Erick Captain Yogi di GTV Channel dan di video kali ini kita akan bahas jadwal selesai maintenance pada hari ini dan juga Fyconic dan player of the week yang akan keluar hari ini guys ya dan sebelum kita lanjutkan videonya bagi temen-temen yang baru disini bantu like share dan subscribe juga channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys Oke langsung saja kita bahas yang pertama guys Oke oke yang kita bahas pertama untuk hari ini adalah ikonik moment konfirmasinya untuk hari ini guys ya dan tiba-tiba ikoniknya adalah Arsenal bukan Liverpool ataupun yang lain guys ya mungkin karena Arsenal lebih dekat ketimbang Liverpool karena Arsenal sudah menjadi partnernya juga Konami guys ya dan disini eventnya itu dimulai hari ini hingga 20 Januari ini guys Oke dan berikut inilah untuk daftar pemain yang tersedia hari ini ada Petit guys ya dimana disini posisinya adalah defensive midfielder dengan rating 89 lalu Campbell Campbell si targetnya ya 87 dan kira-kira untuk ikonik hari ini siapa nih target teman-teman semua bisa di komen ya guys ya apakah roll atau diskip dulu guys ya karena disini kalau sesi targetnya lebih kekambel guys ya kalau yang lainnya udah banyak pemain yang lebih bagus dari itu guys ya Oke kita lanjutkan ke player of the week hari ini Oke kita lanjutkan ke player of the week yang akan keluar hari ini guys ya dan akhirnya hari ini keluar juga tuan muda kita yaitu Vinicius Juniore guys ya yang tadi malam cetak gol juga di El Clasico dengan kalau tidak salah dia mencetak gol pertama sih guys ya dengan kemenangan Real Madrid 32 lalu itu juga Lokateli hari ini dan inilah untuk pemain lengkapnya Oke berikut adalah Vinicius Junior seorang LWF dengan ratingnya 93 lalu ada juga Tio Hernandez ratingnya sama dengan yang kita buat kemarin yaitu 92 lalu ada juga Lokateli defensive midfielder 91 guys dan pemain berikutnya ada Bastoni 91 centerback lalu ada juga Acuna LB juga lalu Dias LWF 90 guys ya ada beberapa pemain yang kita prediksi kemarin keluar dan ada juga yang tidak guys ya ini pemainnya agak sedikit asing sih guys ya dan pemain berikutnya ada Joao Mario dari Riliga Portugal aduh ada di Lorenzo juga guys ya dan ada Benitez golkeeper yang kita prediksi kemarin karena dia merupakan pertandingan yang paling banyak save-nya di akhir pekan kemarin guys ya dan timnya menang juga sih Oke kira-kira siapa nih target kita di POTW kali ini guys kalau saya sih lebih ke Vinicius Junior guys karena kita belum juga punya Vinicius yang blackball sih guys Oke next info guys Oke info berikutnya kita bahas di sini adalah jadwal selesai maintenance atau berakhirnya maintenance hari ini dan kemungkinan maintenance hari ini seperti biasanya memang sudah dimulai pada pagi tadi jam 2 UTC atau jam 9 dan paling lama waktu selesainya itu adalah jam 8 UTC atau jam 3 sore guys ya jadi untuk maintenance hari ini kemungkinan cepat juga selesai karena ikonik dan POTW dan legend juga sudah selesai guys ya update-nya jadi maintenance akan selesai jam 12 waktu Indonesia bagian barat dan mungkin juga jam 13 waktu Indonesia bagian barat guys ya dan jika terjadi masalah server kemungkinan selesainya jam 3 sore guys ya namun paling cepat hari ini jam 12 atau jam 1 guys Oke mungkin itulah video kita yang cukup singkat hari ini dan bagi temen yang baru disini bantu like share dan subscribe juga channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys dan see you next video guys Terima kasih Byee 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 Byee